Mengawali tahun 2023, kita bakal mulai dengan ngebahas satu series yang lumayan hype di akhir 2022 kemarin dan lumayan ditunggu juga sama para fansnya, Alice in Borderlands Season 2. Nah, series ini akhirnya menjawab semua misteri yang masih menggantung dari season pertamanya, termasuk mereveal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada semua player di dunia Borderlands. Season kedua berakhir dengan ending yang sedikit menggantung dengan menunjukkan kita sebuah kartu joker yang bisa mengarahkan untuk mereveal siapa dalang dibalik permainan Borderlands yang juga jadi petunjuk nih buat season ketiga nanti kalau bakal ada season ketiganya. So, daripada penasaran langsung aja kita bahas semua di video kali ini. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Season kedua, Alice in Borderlands, membawa kita ke dalam petualangan baru Arisu dan para player lain yang masih survive dari game sebelumnya. Kali ini mereka harus menghadapi para pemilik kartu wajah yang menjadi warga permanen di Borderlands. Mereka mengorganize permainan mematikan dengan level yang lebih sulit sebagai tantangan terakhir yang harus diselesaikan para player. Sebelum mereka bisa memilih bagaimana nasib mereka selanjutnya di Borderlands. Selangkah demi selangkah, Arisu dan player lain kemudian mengalahkan para pemilik kartu wajah. Sampai di satu momen, Arisu dan Usagi kemudian berhadapan dengan The Final Boss, Mira si Queen of Heart atau si Ratu Hati. Dan mereka berhasil mengalahkan Mira dalam permainan yang sulit karena mengacak-ngacak sikisnya Arisu. Padahal gamenya sendiri bisa dibilang simple. Di game ini kita bisa melihat bagaimana Mira menjawab pertanyaan terbesarnya Arisu tentang tempat apa sebenarnya Borderlands ini. Dan ini dijawab Mira dengan jawaban yang beragam dan bahkan mempermainkan psikologisnya Arisu. Akhirnya Arisu dan Usagi berhasil mengalahkan Mira dengan tidak mundur dari permainan dan mampu sadar kembali setelah percaya kalau Arisu adalah pasien rumah sakit jiwa dan Borderlands hanya terjadi di kepalanya. Which is ini kayak film Joker banget sih. Setelah semua permainan selesai, para pemain yang masih hidup akhirnya diberikan dua pilihan. Pertama, menerima untuk menjadi permanen resident atau warga permanen di Borderlands atau tidak menerima dan kembali ke dunia asal. Based on manganya, para pemain yang memilih ini mendapatkan kesempatan untuk menggantikan para pemilik kartu wajah yang disini punya hak untuk mendesain dan mengorganize permainan mereka sendiri di Borderlands sesuai dengan speciality-nya mereka. Proses ini sebelumnya udah dilalui sama para pemilik kartu wajah sebelumnya seperti Isao Shirabi, si King of Spades, Mirakano, si Queen of Heart, Keiichi Kuzuryu, si King of Diamond, Risa, si Queen of Spades, Kinji Kuma, si King of Clubs, dan Enji Masushita, si Jack of Heart. Yang dulunya juga dicertakan sebagai player biasa yang in the end bisa survive dan menyelesaikan semua permainan di Borderlands sehingga mereka punya kesempatan untuk mengisi posisi kartu wajah dan mengorganize game mereka sendiri. Sama kayak di versi manganya, ending series ini juga nunjukin kita dua orang yang akhirnya memilih untuk menerima permanent resident di Borderlands yaitu Yaba Oki, mantan CEO perusahaan dan investor yang punya speciality di game kategori Hurt dan Banda Sunato, mantan serial killer yang juga punya speciality di game kategori Hurt. So dengan mereka yang memilih stay di Borderlands, artinya mereka bakal menjadi pemilik kartu wajah yang baru dimana based on speciality-nya mereka di kategori Hurt, mereka sepertinya bakal mengisi posisi King of Hurt atau Jack of Hurt yang sebelumnya dipegang sama Enji Masushita. Sedangkan untuk pilihan kedua, para pemain juga bisa menolak permanent resident sehingga mereka bisa meninggalkan Borderlands dan kembali ke dunia mereka yang dulu dimana Arisu, Usagi, Chishia, Kuina, dan sebagian besar pemain yang sejak awal ingin pergi akhirnya memilih untuk menolak permanent resident di Borderlands. Ketika mereka kembali ke dunia nyata, disinilah terungkap kalau semua yang terjadi di series Borderlands ternyata bermula dari sebuah meteor besar yang jatuh dan menghancurkan Shibuya dimana dalam pandangannya Arisu dan player lain, ini adalah kembang api besar yang mereka lihat di langit sebelum mereka berpindah ke Borderlands. Nah kalau merifer ke manganya, Borderlands sendiri digambarkan seperti Sungai Sanzu di mitologi Buddha Jepang yang merupakan alam baka antara dunia dan akhirat dimana jiwa-jiwa orang yang meninggal harus menyeberangi Sungai Sanzu melalui salah satu dari tiga titik penyeberangan yaitu jembatan, arungan sungai, atau bentangan air yang dipenuhi ular. Beratnya dosa yang dimiliki seseorang menentukan jalan mana yang harus mereka tempuh untuk menyeberangi sungai ini dan dipercaya kalau para jiwa harus membayar 6 koin mon ke penjaga Sungai Sanzu supaya mereka bisa menyeberangi sungai ini. So, disini bisa dikatakan kalau Borderlands yang dimasuki para pemain basically adalah sebuah dimensi limbo atau alam perbatasan yang berada di antara hidup dan akhirat dimana jiwa-jiwa para korban Meteor Shibuya dikirim ke sini untuk menentukan takdir mereka selanjutnya. Seperti halnya jiwa-jiwa orang mati yang harus membayar 6 koin mon ke penjaga Sungai Sanzu para korban Meteor Shibuya juga harus membayar sesuatu supaya mereka bisa melewati Borderlands yang tujuan akhirnya bakal membuat mereka stay di alam ini atau dapat kesempatan untuk hidup kembali. Untuk itulah game master di Borderlands bisa kita ibaratkan sebagai penjaga Sungai Sanzu. Mereka membuat permainan survival supaya bisa menyeleksi jiwa-jiwa mana aja yang bisa pergi ke akhirat dan siapa aja yang layak untuk hidup kembali. Makanya setelah permainan selesai, siapapun yang mati dan memilih stay di Borderlands dia juga akan mati di dunia nyata. Sedangkan buat yang survive dan menolak permanent resident semuanya diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Tapi mereka akan lupa tentang semua yang terjadi di Borderlands meskipun tidak 100%. Karena deep down di alam bawah sadar mereka, mereka ternyata masih memiliki memori dari apa yang mereka alami di Borderlands. Dimana ini membuat mereka mengalami semacam deja vu saat mereka melihat orang-orang yang dulu pernah berinteraksi dengan mereka di Borderlands. Seperti yang terjadi pada Arisu dan Usagi yang kelihatan masih punya sedikit spark cinta di antara mereka. Dan Heia yang sekilas mengenal Aguni. Gak cuma itu, semua kondisi fisik dan luka yang dialami sama player di Borderlands ternyata juga dimiliki sama para player ketika mereka hidup kembali. Seperti yang terjadi pada Aguni yang sekarat, Heia yang kakinya buntung, Miragi yang tubuhnya terluka parah, dan Kuina yang pincang. Tapi ada case khusus seperti yang dialami sama Anne di Borderlands. Walaupun Anne diceritakan meninggal setelah tertembak mati sama King of Spades, ajaibnya di dunia nyata, Anne justru mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup kembali seperti temen-temennya. So, kenapa Anne bisa hidup? Anne bisa hidup karena mungkin dia belum sepenuhnya mati, tapi berada dalam masa koma. Dimana saat koma, di alam bawah sadarnya dia, dia mungkin menolak untuk menjadi permanent resident. Nah, Game Master sepertinya udah menghitung ini sebagai syarat dari Anne sehingga dia bisa akhirnya mendapat kesempatan untuk hidup kembali. Jawaban ini juga diwakilkan sama Kuina, yang setelah memilih untuk menolak, Kuina juga sepertinya mewakilkan Anne untuk menjawab pilihan untuknya. Dimana Kuina mengajak Anne untuk pulang ke dunia nyata. Disinilah Anne yang mungkin belum sepenuhnya mati, akhirnya diwakilkan pilihannya. Karena dalam kondisi koma seperti itu, seseorang tentunya tidak mampu untuk menjawab pilihan untuk dirinya sendiri. Terlepas dari itu, dengan hidupnya Anne di ending, ini membuat penggambaran cerita dari Borderlands semakin mirip dengan versi manganya. Karena kalau di manga, Anne juga diceritakan hidup kembali di dunia nyata. Setelah dia survive sampai permainan akhir dan menolak permanent resident bareng sama para player yang lainnya. Borderlands adalah dimensi lain yang berada antara dua dunia. Ini membuat Borderlands punya alur waktu yang berbeda dengan dunia nyata. Dimana satu menit di dunia nyata setara dengan waktu berbulan-bulan di Borderlands. Nah, para pemilik kartu wajah kita tahu udah eksis di Borderlands selama berbulan-bulan sebelum Arisu datang. Dan kalau merefer ke mangannya, diceritakan kalau King of Club Kiuma datang ke Borderlands lima bulan sebelum Arisu datang. So, ini bisa berarti kalau para pemilik kartu wajah dan juga Kiuma mungkin adalah jiwa-jiwa yang sudah lebih dulu mati karena meteor Sibuya sebelum Arisu mati. Dimana perbedaan waktu kematian inilah yang menyebabkan para pemilik kartu wajah dan Kiuma bisa tiba lebih dulu sebelum Arisu datang. Karena di dunia nyata, mungkin Kiuma sudah beberapa menit bahkan detik mati duluan sebelum Arisu. Perbedaan detik-detik kematian mereka ini yang menjadi pembeda siapa yang datang duluan dan siapa yang datang belakangan di Borderlands. Finally, Alice in Borderlands season kedua akhirnya ditutup dengan sebuah scene yang berfokus ke kartu Joker. Dimana ini ngasih kita clue tentang siapa dalang dibalik semua yang terjadi di Borderlands. Kalau kita lihat kemangannya, kartu Joker ini sebenarnya nge-refer ke identitas dari entitas misterius yang ditemui sama Arisu sebelum dia kembali ke dunia nyata. Arisu sendiri sempat berasumsi kalau dia adalah penguasa dari Borderlands dan bertanya tentang siapa dia. Tapi bukannya menjawab, sosok ini malah justru malah nanya balik sama Arisu dengan bilang apakah dia terlihat seperti dewa atau iblis. Arisu pun ngerespon dengan bilang dua-duanya dan akhirnya malah menganggap sosok ini sebagai perantara. Selain itu di sekuens komik kalau kita baca, di tengah pembicaraan antara Arisu dan sosok ini ada sebuah gambaran yang menunjukkan sesosok monster di perahu yang sedang menyeberangkan orang-orang dengan perahunya. Nah ini sebenarnya adalah gambaran dari penjaga sungai Sanzu yang punya tugas untuk mengantarkan jiwa-jiwa ke alam akhirat sesuai dengan kadar dosa mereka. Nah dari sini bisa dibilang kalau sosok dengan kartu Joker ini sebenarnya adalah penjaga sungai Sanzu yang disini dimanifestasikan sebagai game masternya Borderlands. So dengan ditunjukkannya kartu Joker di ending series ini, kita secara gak langsung udah di-reveal tentang dalang sebenarnya dibalik terciptanya Borderlands dan permainan yang terjadi di dalamnya, dimana semua ini ternyata adalah ulah si Joker yang merupakan perwujudan dari penjaga sungai Sanzu dimana dia menggunakan permainan Borderlands untuk menemukan jiwa-jiwa mana yang layak untuk bisa hidup kembali atau mati atau pergi ke akhirat. Meskipun dibangkannya udah cukup jelas di tease kalau Joker adalah sosok di balik Borderlands. Tapi dengan sosok ini yang masih belum diungkap di seriesnya dan cuma di tease lewat sebuah kartu, bukan tidak mungkin. Series ini memang sengaja menyisakan clue kalau Joker atau kartu Joker ini untuk lebih bisa dieksplore lagi di season selanjutnya, kalau ada. Nah karakteristik kartu Joker adalah sebagai wild card dalam permainan kartu. Figurnya juga dikenal sebagai trickster. Bisa jadi dengan mereveal kartu Joker di ending series ini, ini adalah tanda kalau semua yang terjadi di ending termasuk hidupnya Arisu dan teman-teman di dunia nyata ini mungkin aja adalah sebuah trick atau ilusi yang dibuat sama Game Master Borderlands untuk membuat para player mengira kalau mereka udah bebas dari Borderlands. Padahal kenyataannya mereka masih stuck di sana. Bahkan bisa jadi in the end Game Master ini alias si Joker ini bakal kembali lagi melibatkan Arisu dan kawan-kawannya dalam sebuah siklus game baru buatannya yang tentunya kalau ada ini bakal lebih mematikan lagi. Ending dari season 2 yang nunjukin para player yang hidup kembali ini sebenarnya udah cukup baik untuk menutup saga cerita dari Alice in Borderlands. Karena kita udah dapet penjelasan yang cukup jelas tentang nasib dari para player dan apa sebenarnya Borderlands ini. Yang bisa dibilang ini inline banget dengan cerita di versi manganya. Ini udah pas banget deh endingnya, pokoknya udah sempurna banget karena semuanya terjawab. Tapi kalaupun series ini berlanjut, kartu Joker sebenarnya bisa menjadi jembatan cerita baru untuk season ketiganya nanti. Yang kemungkinan bakal fokus untuk mengeksplore dunia Borderlands lebih dalam dan juga merefill sosok di baliknya. Sembari melihat bagaimana para player baru dan lama berpartisipasi di permainan mematikan di Borderlands di game Joker ini. So, menurut kalian apakah Alice in Borderlands ini udah selesai atau bakal lanjut ke season ketiga nanti? Nah, tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar di bawah. Dan inget, semua yang kita bahas di sini adalah teori guys ya. So, itu dia penjelasan ending dari Sally's Alice in Borderlands season kedua. Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk tukang kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Happy New Year! See you next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse. Sub indo by broth3rmax